Intro Perdana Menteri Palestina Mohamed Stahyeh dikabarkan menolak pendirian kem sementara bagi pengungsi di Gaza. Dalam rapat Kabinet di Ramallah, tepi barat, Stahyeh menyatakan bahwa tak ada istilah sementara dalam sejarah Palestina. Pasalnya, menurut mereka, hal yang sementara adalah sesuatu yang permanen. Dikutip dari VOA Indonesia, ia justru menyuruhkan pemulangan para pengungsi ke rumah mereka masing-masing. Stahyeh menyatakan hal itu pada Senin 13 November 2023. Ia lantas meminta PBB dan Uni Eropa untuk mengirimkan bantuan ke jalur Gaza. Stahyeh mengimbau agar bantuan itu disalurkan lewat jalur udara. Mengenai rencana Sibrus membangun koridor laut kemanusiaan di Gaza, Stahyeh menyatakan pihaknya hanya ingin bantuan segera tiba. Ia tak bisa menerima bila warga Gaza dimasukkan ke kapal untuk dideportasi atas nama bantuan. Seperti diketahui, perang antara Israel dan militan Hamas kini telah memasuki minggu ke-6. Serangan demi serangan, tak antih-antihnya dilakukan Zionis ke wilayah Gaza. Akibatnya, banyak warga Gaza yang harus meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.